selamat menikmati Kali ini kita jalan-jalan yuk ke Desa Burai yang berada di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan Untuk menuju ke Desa Burai, kami melewati Gerbang Tanjung Senai yang berada di Desa Sakatiga Jarak tempuh sekitar lebih kurang 20 menit sampai kita di Desa Burai Ada pun batas wilayah Desa Burai, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Baru Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sejaroh Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sentul Dan sebelah selatan dengan Desa atau Kelurahan Tanjung Batu Pada video kali ini kita akan membahas sejarah Desa Burai dan apa saja prestasinya Serta melihat suasana di Desa Burai Sambil menikmati pemandangan sepanjang jalan menuju ke Desa Burai Hilwa Edot akan menceritakan sejarah dan asal-usul nama Desa Burai Desa Burai setidaknya memiliki tiga versi asal-usul nama Desa Burai Versi pertama Burai menurut cerita di masyarakat berasal dari kata Buri Yang artinya paling ujung belakang Yang memang terbukti secara geografis posisi letak Desa Burai ini memang paling belakang Baik dari Tanjung Batu maupun Indralaya Sehingga dalam perkembangannya penyebutan Buri menjadi Desa Burai Versi yang kedua Burai berasal dari singkatan kata Bumi Raja-Raja Islam Terbukti dari banyaknya makam ulama Islam pada zaman kerajaan Sriwijaya Sepuluh diantaranya makam puyang Darussalam yang terletak di dusun satu Konon menurut cerita puyang tersebut berasal dari kerajaan Brunei Yang kedua makam puyang Bangtawi Sakti yang terletak di dusun satu Konon menurut cerita puyang tersebut berasal dari Betawi Selanjutnya makam puyang Tuan Said yang terletak di dusun satu Konon menurut cerita puyang tersebut berasal dari Komring Yang hingga saat ini banyak masyarakat Komring ziarah ke makam tersebut Ada makam puyang Usang Gemuk yang terletak di dusun dua Kemudian makam puyang Datuk Langkin yang terletak di dusun dua Ada juga makam puyang Keramat Panjang Tujuh Putri yang terletak di dusun tiga Makam puyang Pinang Kote yang terletak di dusun empat Ada juga makam puyang Sindor Mato yang terletak di dusun empat Konon puyang tersebut berasal dari Padang Kemudian makam puyang Sang Darah Putih yang terletak di dusun lima Konon puyang tersebut dari Kalimantan Yang kesepuluh makam puyang Putri Rambut Panjang Yang terletak di seberang dusun yaitu di Peninjauan Dan juga makam-makam lainnya yang semuanya ada sejarah masing-masing Dan juga ada kaitannya dengan makam-makam Raja-Raja di Palembang Mamang bibi belaga cindoh Ada lagi versi yang ketiga cerita yang beredar di masyarakat Pada zaman dahulu ada seorang tokoh bernama Aulia Umuddin Bersama dengan rombongannya menaiki perahu Diduga dari Palembang melewati aliran sungai Waktu zuhur tiba ia berlabuh di lokasi ini Dan membuat pondok Merebus ubi Dan menebangi pohon-pohon sekitarnya Sedangkan rombongan lain Memutuskan berlabuh ke tempat yang agak dalam Yang sekarang menjadi lokasi desa burai Sedangkan Aulia Umuddin Tetap menunggu di luar Untuk memantau orang yang keluar masuk Suatu ketika Aulia Umuddin Mengunting rambutnya Kemudian diikat Dan diletakkan di sekitar pondokan Tibalah waktu air pasang Rambutnya tadi terbawa aliran sungai Dan sampai ke rombongan Yang telah mendirikan pemukiman Nah Masyarakat saat itu Percaya Jika Rambut yang terburai itu Adalah rambut pemimpinnya Yang sedang berjaga Di ujung desa Masyarakat yang tengah Mengambil wudu di sungai Saat zuhur Melihat rambut tadi Terburai di aliran sungai Jadilah masyarakat menamakan Desa itu desa burai Yang berasal dari rambut yang terburai Makam Aulia Umuddin sendiri Masih ada Dan sering di ziarahi Penduduk desa burai Sebagian besar Berprofesi Sebagai nelayan Petani Tukang kayu Tukang batu Dan ada juga OMKM Tenun songker Kerupuk kemplang Kelompok kerajinan purun Membuat wadah tisu Tas Topi Sandal Dan lain-lain Dan sekarang Mendapatkan napas baru Setelah bertransformasi Menjadi kampung warna-warni Yang memikat Yang kini menjadi Burai ekowisata Atau Disingkat menjadi Bu Eko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari keterangan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan menceritakan bahwa desa burai sudah ada pada zaman kerajaan Sriwijaya Terima kasih telah menonton! Dan itu dapat dibuktikan dengan letak wilayah desa burai di sepanjang bataran sungai Kelkar yang bermuara ke sungai Musi Dulu seluruh aktivitas masyarakat melalui perairan Terima kasih telah menonton! 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 Mameng Bibik Belaga Cindo Berbagai prestasi yang didapatkan oleh Desa Burai Juara 1 Pemenang Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 Kemudian Berpartisipasi Dalam Event Festival Budaya Nusantara Di Opi Mall tanggal 19 sampai dengan 29 Agustus 2021 Juara 2 Anugerah Pesona Indonesia atau API Awards tahun 2020 Yang penyerahan piagam dan trofi di Labuan Bajo NTT 50 Desa Wisata Terbaik Desa Wisata Indonesia Bangkit Anugerah Wisata Indonesia 2021 Oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno Untuk prestasi ini diikuti oleh 1.831 peserta atau desa Dan dalam perjalanannya Desa Burai berhasil lolos 300 besar Disaring lagi 100 besar Pada 100 besar ini perwakilan Sumatera Selatan hanya tersisa 2 desa Yaitu Burai dan Tebat Lerek Pagar Alam Dan Burai berhasil lolos menjadi satu-satunya wakil Sumatera Selatan di 50 besar Pak Sandiaga Uno mewujudkan programnya untuk mengunjungi ke 50 desa Salah satunya Desa Burai Pada tanggal 30 September 2021 Sekalibus menyerahkan apresiasi berupa pembuatan perahu wisata Mamang bibi belaga cindong Dengan banyaknya prestasi Desa Burai ini Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat semua destinasi wisata Baik wisata air, wisata religi, serta ekowisata Dengan demikian kita menghargai sejarah panjang Desa Burai Serta para tokoh yang berperan di dalamnya Demikianlah video kami kali ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Dan sampai bertemu kembali dengan video kami selanjutnya Jangan lupa like, komen, subscribe-nya Channel Hilwa Edot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh